Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin kawan-kawan semua pernah mengalami stat motor yang kurang halus seperti motor saya ini kalau kawan-kawan pernah mengalami seperti kejadian di motor ini kawan-kawan gak usah panik, gak usah pusing ini cukup simple, cukup mudah untuk mengatasi suara yang kasar di dinamostat ini mari kita lepas baut dinamonya ada dua itu tadi sudah saya kendori biar mudah untuk melepasnya ini kemungkinan kotor ini di dalam dinamonya kawan-kawan makanya dia mutarnya itu kurang maksimal nanti coba kita bersihkan sama-sama mari kita pukul pelan-pelan setelah setelah bautnya sudah lepas mohon maaf kalau gambarnya kurang fokus tangan kiri saya megang kamera tangan saya yang kanan megang kunci namanya masih pemula siapa tahu bisa penginspirasi kawan-kawan semua apabila kejadian motornya seperti ini yang saya alami ini motor saya yang startnya kasar kurang halus silahkan menyimak video ini jangan di skip tonton sampai selesai nah dinamo sudah bisa dilepas inilah penyebabnya di dalam sini pasti kotor inilah penyebabnya pemirsa yang bunyinya kurang halus agak kasar perhatikan garis kalau mau membuka dinamo ini agar motornya itu pas tidak terbalik sekarang mari kita buka dinamo startnya pakai kunci 7 ada juga yang pakai kunci 6 nah untuk dinamo start CB ini pakai kunci 7 ini pemirsa bukanya cukup mudah bisa kita puter bisa kita pukul pelan-pelan di bagian bawah itu ini jadi 3 bagian ini pemirsa mari kita pukul pelan-pelan nah sudah terbuka nah mari kita lihat dalamnya kayak panas sebenarnya itu nah kotornya sesuai untuk kotoran arang itu mari kita bersihkan jangan lupa ini pemirsa pakai karbu cleaner apo basing yang penting dia bisa bersihkan karat-karatnya kotorannya itu jangan lupa juga pakai amplas terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati putarannya agak kasar bunyi suara olehnya kotor itu yang besi di gulungan spoolnya itu nah sekarang kita bersihkan dengan karbu cleaner kita semprotkan kalau karbu cleaner ini bisa membersihkan kerak-kerak kotoran bolehnya kotor sekali jarang dibuka ini kayaknya kulestatnya juga sudah tipis ini mau tidak diganti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah gunakan amplas yang halus ukuran kecil ini amplasnya nah sekarang mari kita gosok-gosok nah itulah yang membuat putarannya itu tidak sempurna makanya dia bunyi makanya dia bunyi nya kasar gak halus mulasnya dia kotor nah keraknya lihat lain kan warnanya dengan yang itu yang atasnya kita gosok-gosok sampai bersih merata harus sabar harus sabar bersihkan ini supaya hasilnya itu maksimal memuaskan untuk para pelanggan nah kebetulan ini yang saya bongkar ini motor saya sendiri selamat menikmati selamat menikmati pokoknya digosok sampai bersih karat-karatnya itu agar muternya maksimal gak bunyi lagi untuk kawan-kawan yang mau belajar kayak gini jangan pernah takut untuk belajar saya ini juga mencoba ini baru pertama kali membersihkan ini kalau saja ini bisa jadi beneran maksudnya yang saya servis ini bisa normal lagi gak kasar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang mari kita rangkai jangan lupa dicari garisnya tadi harus sesuai diluruskan awas kebalik kalau kebalik dia muter muternya berlawanan arah maksudnya tuh gak kalau dipasang nanti ngelos kalau di start nah kita rangkai ini bagian tengahnya di tengahnya ini ada ini ada 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 lubang kecil untuk mengepaskan jangan sampai salah kalau dia masih muter berarti belum pas kalau itu ada lubangnya nah ini belum pas nah sudah belum nah belum pas belum ketemu ini namanya juga belajar wajar kalau salah kita masukkan ringnya pokoknya kalau masang ini harus diluruskan garisnya atas sama bawah biar pas nah ini masih kurang pas kita buka lagi kita paskan kalau yang bawah ini sudah pas tinggal yang tengah tadi nah sekarang sudah sudah ketemu lubang ketak kecilnya masih kaku guys belaknya bukan bengkel nah ini sudah pas ini kalau pas dia gak muter yang tengah itu kalau diputar nah ini sudah sudah pas disini nah sekarang mau saya kasih lihat cowoknya tadi kotaknya nah yang lubang kecil itu harus dipaskan di samping baut itu kalau kalau gak pas pasti muter dia ini rangkaiannya sudah benar ini sekarang kita rangkai tutup lagi pasangkan ring tutup yang pucuk kita pasangkan baut langsung kita kencangkan selamat menikmati nah sekarang mari kita sambungkan ke kabel stop kontaknya sekarang mari kita coba kita tes muternya masih bunyi apa enggak masih kas rapo enggak kita hidupkan kutak motornya dan kita tempelkan ke budi untuk mesin untuk cari masanya alhamdulillah jadi normal alhamdulillah gak bunyi lagi ini putarannya sudah pas gak kebalik terima Nah sekarang mari kita pasang kembali ke tempatnya tadi kita kencangi bautnya agar tidak lepas kalau di stator ini untuk membersihkan ini cukup modal amplas 1000 paling amplas itu motor jadi normal lagi nggak berisik lagi jadi halus sekarang kita pasang kabelnya dan kita baut yang kencang dan selesai pemasangan mari kita coba Alhamdulillah jadi sebelumnya kan suaranya sangat kasar sekali seperti ada yang slip di dalam stop ternyata cuma motor terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton video saya jangan lupa subscribe like dan comment dan nantikan video video selanjutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh